Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting dan banyak sekali dipertanyakan oleh para nasabah khususnya nasabah yang saat ini sedang gagal bayar ya khususnya di pinjol legal yaitu 90 hari menunggat, itu hangus atau tetap dicicil? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada tapi banyak yang tidak mengetahuinya simak videonya Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online Alhamdulillah kawan-kawan bertemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi kalian yang tetap ada membersamai kalian khususnya nasabah yang saat ini masih kebingungan kebingungan dalam situasi akan melakukan pembayaran situasi sedang gagal bayar semuanya terkait masalah pembayaran gagal bayar di pinjaman online baik itu legal maupun ilegal Doakan saya sehat selalu ya kawan-kawan dan saya juga mendoakan kalian agar selalu sehat dalam situasi saat ini situasi yang tidak menentu buat kalian yang gagal bayar ya, utamakan Anda fresh mental karena itu kunci satu-satunya Anda untuk lolos jangan sampai mental Anda kena mental Anda down dan akhirnya itu bisa merusak tubuh Anda sakit, tidak bisa tidur, tidak bisa makan itu semua hanyalah mental mental kalian kuat atau tidak sering-sering nonton dan mampir di channel ini mudah-mudahan kalian termotivasi dan mudah-mudahan kalian terbooster mentalnya ya dan saya berdoa dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang sakit Allah akan berikan kesembuhan Allah akan mengangkat sakit penyakitnya kalian yang saat ini sedang kesulitan kesulitan mencari pekerjaan di PHK dari pekerjaannya mudah-mudahan Allah mempertemukan kalian dengan pekerjaan yang terbaik pekerjaan yang berkah pekerjaan yang Allah ridhoi kalian yang saat ini rumah tangganya hancur rumah tangganya diambang perceraian, perpisahan Allah akan tuntun kembali kalian menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahma keluarga yang penuh harmonis keluarga yang penuh keberkahan dan keluarga yang diridhoi oleh Allah dan kalian yang saat ini sedang bermasalah dalam urusan pinjaman online Allah akan hijrahkan kalian Insya Allah teguhkan dan mantapkan hati kalian untuk hijrah dari pinjaman online untuk stop ngeriba pinjaman online untuk stop ngeriba stop ngutang ingat tidak ada sesuatu pun rezeki yang baik dari hutang pihutang mengandalkan hutang adalah sesuatu yang Allah larang dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berikhtiar mencari pekerjaan sedang berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan hidup kebutuhan rumah tangganya mudah-mudahan Allah berkahi segala rezekinya dan mudah-mudahan rezeki kalian semua rezeki yang Allah ridhoi rezeki yang halal amin oke kawan-kawan kita simak yuk seperti apa kita akan ulas 90 hari menunggak itu sebenarnya hangus atau tetap ditagih mudah-mudahan terjawab sudah ya simak videonya halo teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel youtube jamaofficial vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru terima kasih teman-teman semua ya ini banyak sekali pertanyaan terkait masalah apa 90 hari ketika saya menunggak apakah ini sudah hangus atau tetap ditagih begini kawan-kawan OJK sudah mengeluarkan ya statement bahwa 90 hari menunggak itu pinjol tidak boleh lagi melakukan penagihan tidak boleh menagi dan stop 90 hari tersebut data andalah yang akan dikenakan sanksi anda kena sanksi berupa tidak bisa pinjam lagi di semua platform pinjaman apalagi di pinjaman online jadi data anda masuk selik OJK di 91 hari sudah masuk ke selik OJK itu yang seharusnya terjadi dan itu merupakan sesuatu konsekuensi ketika anda menunggak lalu data anda masuklah ke selik OJK dan anda tidak bisa lagi melakukan pinjaman ya untuk kebutuhan pendanaan anda nah ada regulasi atau peraturan khususnya di peraturan POJK peraturan POJK nomor 10 POJK titik 05 garis miring 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi nah di pasal 103 dijelaskan saya bacakan dah kawan-kawan teman-teman bisa melihat di layar saya kasih layar full biar kalian bisa membacanya di pasal 103 di ayat 1 penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 di pasal 102 ayat 1 disitu ada fungsi ya bahwa pihak dari pinjol bisa melakukan penagihan terus ayat keduanya penyelenggara wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis nah jadi disini ya si pihak yang kerjasama dengan pihak penyelenggara atau agensi atau pihak ketiga tersebut pihak pinjol ini wajib melakukan kerjasama secara tertulis jadi ada akannya ya akan kerjasamanya dan itu tertuang dan tertulis ya kesepakatan kedua belah pihak ini lalu di ayat ketiganya di pasal 103 ini kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan A pihak lain tersebut berbentuk badan hukum B pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang dan C pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di otoritas jasa keuangan dan D pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana nah kawan-kawan ya disini sudah jelas ya dan tegas bahwa pihak dari orang ketiga yang menerima tugas atau yang bekerja sama dengan pinjol setelah 90 hari ini wajib berbadan hukum wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan dilema kan di satu sisi pinjol tidak boleh ya mengerjakan tagihan tidak boleh menagi data anda masuk ke selika OJK anda dikenai ganjaran tidak bisa melakukan pinjaman online lagi atau pinjaman-pinjaman lain sejenis ya yang di bawah OJK nah sekarang kalian juga tetap ditagih dan dari peraturan OJK ini memberikan ruang kepada pihak pintek atau pinjol untuk melakukan kerja sama penagihan untuk menagihan anda setelah anda masuk ke 90 hari ya anda mungkin tidak akan ditagih oleh pihak pinjol langsung dari pihak pinjolnya tapi oleh orang pihak ketiga yang disuruh oleh pinjol dan inilah peraturan ini memberikan ruang kepada pihak pinjol untuk melakukan pelimpahan tugas menagi dan ya kalau saya berkata ya sama aja malah lebih parah ya karena ini pihak ketiga under control nantinya khawatirnya pihak ketiga karena mereka mempunyai beban target untuk menyelesaikan agar nama baiknya tetap baik di mata pinjol yang memberikan tugas mereka akan melakukan berbagai cara teknik-teknik tertentu yang cenderung nantinya akan melanggar norma-norma aturan bahkan melanggar hukum dan ini yang lebih berbahaya lagi dipegang oleh pihak ketiga belum nanti data Anda yang digunakan oleh pihak ketiga ini sangat rentan sekali dan sangat berbahaya dan ini patut diwaspadai teman-teman data Anda lah yang akan bermasalah ke depannya karena data Anda dipegang oleh pihak bukan lagi pihak pinjol tapi pihak ketiga rekanan dari pinjaman online ini ya saya akan sebutkan lagi ya di ayat keempatnya penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat satu nah di peraturan ini dijelaskan ya bahwa si pihak pinjol itu harus menanggung menanggung tanggung jawab apabila di kemudian hari ada sesuatu hal tindakan dari pihak ketiga ini yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku harus bertanggung jawab tapi kenyataannya ya setiap kali kita melaporkan ke pihak AFI pun ya seperti itu jarang sekali mendapatkan respon seperti yang kita inginkan seperti teror intimidasi semuanya itu masih hal-hal yang merupakan hal yang wajar dibilangnya ya sudah kalau gitu segera lakukan pelunasan segera lunasi bapak ibu utang anda agar tidak diteror ya sama aja kita kan melaporkan melaporkan tapi malah jawabannya seperti itu ya lalu di kelimanya ayat kelimanya penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala ke atas kerjasama dengan pihak lain semuanya memang dimaksud ya evaluasi secara berkala ini maksudnya adalah ketika si pihak pinjaman online ini mendapatkan laporan bahwa tidak berhasil ya si pihak ketiga ini tidak berhasil melakukan penagihan sesuai dengan target maka pihak pinjaman ini bisa mengalihkan ke pihak lainnya terus dialihkan dan dialihkan lagi seperti video saya kemarin ya bahwa itu akan terus dialihkan ke beberapa pihak dan itu terus menerus terjadi karena kewenangan ini karena proses ini sudah disetujui dan sudah ada di dalam peraturan ini dan di peraturan inilah diberikan ruang untuk pihak dari pinjol ini mengevaluasi lalu ya tinggal mengganti lagi nanti digantilah pihaknya seperti kemarin saya bilang ada tim A, tim B, tim C ya seperti ini ya pihak pinjol akan terus mengevaluasi kalau pihak tim A tidak bagus perusahaan dari pihak alih daya penagihan atau agensi pihak tim A kurang bagus dia akan alihkan ke tim lainnya ke perusahaan lainnya perusahaan alih daya penagihan ya dan seperti ini terus menerus seperti itu bergulir kawan-kawan makanya tidak akan pernah selesai makanya kalian jangan terpaku 90 hari utang lunas selesai ya anda tidak akan ditagih enggak kawan-kawan tetap kalian akan ada penagihan selagi kalian tidak bayar belum bayar tidak bayar gagal bayar semuanya akan ditagih untung-untungan saja kalau kalian sudah tidak ditagih untung-untungan kawan-kawan jadi secara regulasinya kalian tetap ditagih karena di pasal 103 tersebut dikupas di peraturan POJK ini bahwa pihak pinjol boleh menggunakan jasa penagihan nah karena terjawab ya jadi 90 hari itu tidak pasti bahwa anda tidak akan ditagih tetap akan ditagih kawan-kawan tapi ada lanjutannya di pasal 104 bahwa dalam melakukan penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 dan pasal 103 ayat 1 penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan jadi norma-norma ini harus dipatuhi tidak boleh melakukan kekerasan secara perba menjaga sopan santun etika tidak melanggar aturan hukum dan lain sebagainya ini yang harus dipatuhi dan itu ada sanksinya bila melakukan pelanggaran atas apa yang sudah digariskan dalam POJK ini kawan-kawan jadi kalau misalnya pihak ketiga ini melakukan hal-hal di luar batas sampai melakukan caci-maki intimidasi teror bahkan mungkin kekerasan verbal apalagi sampai fisik ini dia akan terbentur sanksinya ada kawan-kawan sanksi administratif ini saya bacakan di bagian keempat sanksi administratif di pasal 105 bahwa penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 1 pasal 101 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 pasal 102 pasal 103 ayat 2 pasal ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 dan atau pasal 104 dikenai sanksi administratif berupa a. peringatan tertulis b. pembatasan kegiatan usaha dan atau c. pencabutan izin ayat 2 sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara ini saya sampai ayat 2 aja ya jadi bisa diblokir dan bisa dicabut izinnya ini yang tertuang di dalam POJK nomor 10 POJK titik 05 garis miring 2022 paham ya kawan-kawan jadi secara garis besarnya anda jangan berbahagia bahwa anda 90 hari sudah tidak ada yang lagi betul menurut POJK bahwa 90 hari sudah hangus hutang anda ya sudah hangus dan tidak boleh ditagih oleh pihak dari pinjaman online tapi pihak pinjaman online boleh melakukan pelimpahan tugas untuk menagih kepada pihak ketiga dan ini diatur di pasal 103 POJK nomor 10 POJK titik 05 tahun 2022 nah jadi begini teman-teman ini saya ilustrasikan jadi data anda 90 hari ketika data anda ini sudah menuju ke 91 hari ini masuk ke seling OJK paham ya ini sudah masuk ke seling OJK dan pihak pinjol dari pihak pinjol ini itu kan tidak mau ya tidak mau mereka kehilangan uangnya yang sudah disalurkan yang sudah anda pinjam artinya mereka dilarangkan untuk melakukan tugas penagihan langsung dari pinjolnya tapi dia bisa memberikan wawenang kepada pihak ketiga nah pihak ketiga inilah yang akan melakukan penagihan penagihan kepada kalian sesuai dengan POJK nomor 10 POJK titik 05 tahun 2022 nah mereka lah ya pihak ketiga inilah yang akan melakukan penagihan meneruskan penagihan yang sudah dilakukan oleh pinjol dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan atau 90 hari jadi 91 hari 91 hari ke depan ya seterusnya sampai anda melakukan pembayaran itu kewenangannya sudah diatur di dalam peraturan POJK ya makanya sebuah dilema dimana anda hangus hutangnya anda disangsi dengan masuk ke slik OJK tapi anda tetap ditagi karena di 91 hari mulailah penagihan oleh pihak ketiga paham ya sampai sini oke kawan-kawan paham ya apa yang tadi sudah saya paparkan sekaligus saya buatkan ya skemanya alurnya seperti apa mudah-mudahan kalian memahami dan terjawab pertanyaan kalian 90 hari sebenarnya dari OJK tidak lagi membolehkan si pihak pinjol menagih stop sudah data anda masuk ke slik OJK tapi pihak pinjol diberikan kewenangan diberikan izin untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atas tugas penagihan jadi boleh melimpahkan tugas penagihan kepada pihak ketiga agensi yang ditunjuk atas dasar kerjasama dan itu dilanjutkan jadinya penagihan setelah 91 hari dilanjutkan penagihannya oleh pihak ketiga namun pihak ketiga tersebut harus memenuhi kualifikasi termasuk standarnya harus memiliki sertifikasi profesi penagihan dan itu wajib dipenuhi jadi anda solusinya begini jadi anda yang didatangi oleh pihak ketiga nanti pada 191 hari ke atas anda wajib menanyakan seluruh dokumen termasuk sertifikasi profesi penagihan jadi pertama ya anda harus memeriksa ID card dari pihak ketiga yang sudah 90 hari ini dari pihak ketiganya harus diperiksa apakah punya ID card ID card dari pihak ketiga berarti kan kalau sudah 3 bulan ke atas lalu harus ada surat tugas yang mana di dalam surat tugas tersebut tercantum nama anda ada alamat tempat tinggal anda sesuai pengajuan ada nilai nominal tertagihnya berapa yang harus dilunasi lalu ketiganya harus memiliki surat sertifikasi profesi penagihan dan ini wajib sesuai dengan tadi yang sudah saya sebutkan dalam peraturan POJK tersebut ya POJK nomor 10 ada sertifikasi setiap SDM dari penagihan pihak ekstra ini tetap wajib memiliki sertifikasi lalu selanjutnya anda periksa apakah ada surat kerjasama ya antara pihak pinjol dengan pihak dari PT yang sekarang nagih ke anda pihak yang menerima tugas dari pinjol tersebut harus ada kerjasamanya mereka harus melampirkan foto kopinya kalian tanyakan mana mana surat kerjasamanya antara PT anda sekarang anda bekerja sebagai DC dengan pihak pinjol harus ada dan mereka harus melampirkan jadi 4 dokumen kalau sudah dilimpahkan kepada pihak ketiga ada 4 dokumen yang harus diperiksa 1 ID card 2 surat tugas 3 sertifikasi profesi penagihan lalu 4nya surat kerjasama penagihan antara pihak pinjol dengan pihak PT alih daya penagihan atau agensi yang saat itu menerjunkan DC-nya untuk menagih ke rumah anda paham ya sampai sini mudah-mudahan terjawab sudah apa yang sudah saya paparkan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua dan saya akan tetap terus untuk memberikan informasi yang update terkait masalah pinjaman online dan terkait masalah penagihan atau lain hal yang sering kalian pertanyakan ya mudah-mudahan kalian sehat selalu menyimak video-video saya ini dan mudah-mudahan saya juga sehat ya memberikan kepada kalian motivasi dan sekaligus informasi setiap harinya ya terus menerus saya update terus ya oke teman-teman semua itu saja yang saya sampaikan mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian semua dan silahkan share ke teman-teman kalian ke berbagai media sosial kalian semoga ini menjadikan pahala jariah buat kalian semua oke kawan-kawan kita tutup saja dengan doa mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah menjadikan kita istiqomah pribadi yang hijrah untuk meninggalkan dunia hutang-piutang khususnya pinjaman online jangan menjadikan pinjaman online sebagai sarana anda untuk memenuhi kebutuhan kalian untuk memenuhi hidup kalian jauhi riba jauhi hutang pinjol jauhi segala macam pinjaman-pinjaman lain yang berbau dengan riba ya kita mulai hidup tanpa riba say no to riba oke kawan-kawan kita doa ya ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ya habib salam alaika salam 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 alaika ya Allah ya Rabu pemilik alam semesta ini ya Allah yang maha pengasih maha penyayang ya Allah ampuni dosa kami semua ya Allah ampuni kami yang berlumur dengan dosa yang mengulang kembali dosa-dosa kami ya Allah berulang dan berulang lagi ya Allah ampuni kami kami ingin tobat kami ingin hijrah ya Allah kami ingin istiqomah untuk segera keluar dari seluruh jeratan riba khususnya riba pinjaman online yang saat ini sudah melilit kami semua ya Allah sudah menjerat kami semua ampuni kami ya Allah ya Allah perbaiki hidup kami perbaiki rezeki-rezeki kami ya Allah dekatkan kami dengan rezekimu yang halal rezekimu yang berkah ya Allah rezeki yang engkau ridohi ya Allah jauhkan kami dari segala macam rezeki yang haram ya Allah rezeki yang engkau laknat rezeki yang tidak engkau ridohi ya Allah perbaiki seluruh usaha kami ya Allah ikhtiar kami berikan semuanya kemudahan berikan semuanya kelancaran ya Allah dan berikan semuanya keberhasilan serta berikan kami kesehatan yang paripurna kesehatan yang baik ya Allah agar kami dapat memaksimalkan diri untuk menjemput rezekimu yang halal amin ya Rabbil Alamin oke teman-teman semua terima kasih saya mohon maaf ya apabila ada rangkaian kalimat dari lisan saya yang tidak mengenakan kalian menyinggung perasaan kalian menyakiti perasaan kalian mohon maaf ya karena segala macam kehilapan murni adalah tingkah laku dari manusia dan kempurnaan satu-satunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hijrah 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 bravo